Mispersepsi yang ada di kalangan guru-guru ya, bahwa kenaikan pangkat dan PAK persepsinya sebagian besar, mungkin hampir seluruhnya mungkin ya, itu adalah satu proses yang sama. Padahal sejatinya itu adalah proses yang berbeda. PAK ini adalah salah satu proses yang wajib, yang harus dilalui oleh guru-guru ketika yang bersangkutan ingin naik pangkat. Nah ini memang informasi yang bagus nih buat guru-guru. Opak Pak, bukan Ranginang ya? Opak ini adalah salah satu aplikasi, bukan salah satu ya, memang satu aplikasi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Cuma memang salah satu kelemahan kita adalah pada pengarsipan, pendokumentasian. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu kependidikan. Arsipnya dan dokumennya ya? Betul, betul. Selain dua hal tadi Pak? Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pengembangan profesi. Kuncinya terdapat pada beberapa buku, Pak. Dokumen wajib. Nah, dokumen wajibnya apa ini? Sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargit Sadisik 6. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Sadisik 6. Media informasi dan edukasi. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas capaian kerja dan pengabdian PNS kepada negara. Bagi guru, kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Bagaimana syarat dan tahapan yang harus dilakukan oleh guru untuk kenaikan pangkat? Telah hadir di sini Bapak Suhen di MPD. Beliau adalah penilai tim penilaian angka kredit Provinsi Jawa Barat. Juga Bapak Maman Iskandar, SPD MT ya Pak ya? Beliau adalah analis pengembangan kompetensi di GTK. Hatur Nuhun Bapak Paranto Sumping nih dia. Selamat pagi. Baik Pak, kita sebelum ngobrol nih kaitan kenaikan pangkat, banyak wargi Sadisik juga yang belum tahu nih, belum kenal. Bapak Maman, Bapak Suhen di itu siapa. Boleh Pak sedikit aja menyapa wargi Sadisik dan perkenalan lah mungkin. Dari Bapak dulu mungkin Pak, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sadisik wilayah 6, perkenalkan nama saya Suhen di, unit tugas Kepal SMA Negeri 1 Suradeh. Dan Alhamdulillah sekarang berkumpul di Sadisik wilayah 6 dalam rangka kegiatan pendampingan prasidang PAK. Selaku penilai ya Pak ya? Ya, selaku anggota tim penilai. Anggota tim penilai. Kalau Bapak sendiri Pak, Maman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Kadistik 6 ya, Cianjur dan KBB. Mohon izin perkenalkan nama saya Maman Iskandar. Alhamdulillah sekarang saya diberi amanah untuk bertugas di bidang GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini saya diberi tanggung jawab sebagai PIC, permasalahan PAK, guru-guru dan tenaga kependidikan di seluruh Jawa Barat. Bersama Pak Sandi, kami berdua insya Allah akan mengurus begitu ya, kasarnya mah, PAK Bapak Ibu sejauh Barat. Luar biasa. Mudah-mudahan diberi kekuatan insya Allah. Berapa jumlahnya Pak, kalau guru dan GTK? Itu ribuan ya. Ribuan? Ribuan, betul. 28 ribu lebih mungkin ya. Betul. 28 ribu, jadi diurusnya sama-sama. Ya, diurusnya luar biasa. Luar biasa. Baik Pak, kita bicara kenaikan pangkat nih Pak. Sebetulnya secara umum saja ini, secara umum kenaikan pangkat itu alurnya seperti apa Pak? Mungkin untuk Pak Maman siapkan Pak. Baik. Ini sepertinya salah satu mispersepsi yang ada di kalangan guru-guru ya, bahwa kenaikan pangkat dan PAK persepsinya sebagian besar. Mungkin hampir seluruhnya mungkin ya, itu adalah satu proses yang sama. Padahal sejatinya itu adalah proses yang berbeda, begitu. Kenaikan pangkat sendiri, sebetulnya itu adalah ranahnya bagian kepegawaian dan BKD sebetulnya. Sedangkan untuk PAK-nya sendiri, nah itulah yang digarap oleh bidang GTK. PAK ini adalah salah satu proses yang wajib, yang harus dilalui oleh guru-guru ketika yang bersangkutan ingin naik pangkat, begitu. Kenapa? Karena dokumen PAK adalah salah satu dokumen yang harus dimiliki ketika Bapak Ibu Guru akan naik pangkat, begitu. Jadi, pemahaman ini yang memang harus terus diberikan edukasi kepada Bapak Ibu ya, sehingga ke depan tidak lagi Bapak Ibu beranggapan bahwa sudah saja naik pangkat itu... Cukup sekalian, ya, satu proses saja gitu, tanpa tahu dalamnya seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan sih ke depan bisa memahami tentang itu. Nah, ini memang informasi yang bagus nih buat guru-guru, bahwa proses PAK dan kenaikan pangkat itu ada dua proses sebetulnya ya Pak ya. Ada proses, karena memang kenaikan pangkat itu kan penghargaan sebetulnya ya, tapi untuk guru itu adalah berdasarkan angka kredit yang dipersyaratkan, kan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi, penilaian angka kredit tersendiri, kemudian nanti lanjut ke proses kenaikan pangkat. Nah, itu satu informasi nih buat guru-guru di cabang dinas pendidikan UI Layah 6. Pak, lanjut. Sebetulnya untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, kan dari 2019 Pak ya, 2019 kita sudah mengenal dengan aplikasi OPAK. OPAK, Pak, bukan Ranginang ya. Aplikasi OPAK, kenaikan pangkat atau penilaian angka kredit itu menggunakan sistem dengan aplikasi OPAK. Bisa dijelaskan sedikit OPAK itu seperti apa, Pak? Baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, OPAK ini adalah salah satu aplikasi, bukan salah satu ya, memang satu aplikasi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, khususnya Bistik ya, yang digunakan untuk, istilahnya memudahkan sebetulnya, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menghitung sebetulnya, kasarnya mudahnya begitu. Jadi, bisa dibilang bahwa OPAK ini adalah aplikasi seperti kalkulator lah gampangnya ya, gampangnya. Sehingga kalau dulu Bapak Ibu, kalau ingin menghitung, harus manual, dihitung satu-satu ini berapa nilai angka kreditnya, komponen yang lain berapa. Nah, melalui OPAK ini, Bapak Ibu, otomatis akan mendapatkan jumlah angka kredit nantinya. Jadi, sangat memudahkan sebetulnya, sehingga diharapkan bisa digunakan oleh setiap guru yang akan mengajukan angka kredit. Ketika Bapak Ibu mengajukan daftar usulan angka kredit melalui aplikasi ini, nanti Bapak Ibu sudah mengetahui kelayakan Bapak Ibu apakah bisa atau tidak nanti angka kreditnya digunakan ketika Bapak Ibu akan naik pangkat. Oleh sebab itu, pada prinsipnya aplikasi ini dapat memudahkan Bapak Ibu dalam pengajuan angka kredit. Nah, satu informasi lagi, saat ini memang aplikasi ini masih bersifat, gayanya sama bahasanya, hybrid gitu ya. Gimana itu Pak? Jadi, pengajuan PAK-nya itu ya secara online, ya menggunakan aplikasi, namun masih tetap harus melalui proses offline-nya gitu. Yaitu dengan memberikan atau melampirkan dokumen-dokumen berkas-berkas secara fisik ya. Namun, ke depan kita sudah memikirkan zaman sudah berubah. Betul. Apakah bisa nih kita itu menyesuaikan dengan kemajuan zaman, di mana saat ini segala sesuatu sudah full digital? Nah, kita sepertinya saat ini masih tertinggal lah ya, masih tradisional. Nah, kita sudah mulai memikirkan tentang itu, kita sudah berdiskusi bersama tim penilai di Provinsi Jawa Barat, bagaimana kalau ke depan untuk pengusulan DUPAK ini bisa full digital, full online, sehingga tidak ada lagi pengusulan dalam bentuk fisik. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa cat ini kita dituntut untuk paperless ya, dikarenakan semakin ke sini bahan untuk kertas pun sudah sedikit gitu ya. Sehingga ke depan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita sedikit banyak akan menyelamatkan dunia lah kerennya seperti itu. Mungkin itulah. Luar biasa. Memang aplikasi itu kan dibuat untuk mempermudah sebetulnya, Pak. Tapi memang, punten nih Pak, punten nih. Bagi sebagian guru, tidak semuanya tapi, bagi sebagian, terutama yang usianya sudah maju ke pensiun nih, cukup sulit Pak. Cukup sulit untuk beradaptasi dengan teknologi. Padahal sebetulnya aplikasi ini untuk mempermudah. Ada pesan ya Pak, sebetulnya, untuk guru untuk mempersiapkan kenaikan pangkat itu melalui opak harus seperti apa nih yang dipersiapkan? Ya, kalau berbicara masalah sulit dan tidak sulit, sebetulnya kita kembali lagi ke kebiasaan kita ya. Makanya, ketika kita punya visi untuk paperless tadi, untuk full digital, kan tidak bisa langsung. Sehingga prosesnya sekarang masih hybrid. Dimulai dengan aplikasi yang fungsinya seolah-olah sebagai kalkulator dulu gitu ya. Nanti sedikit demi sedikit, ya mudah-mudahan. Dengan begitu, guru-guru sudah terbiasa. Apalagi, sekarang rasanya sudah tidak ada lagi guru sesemayor apapun yang tidak bisa menggunakan handphone ya. Betul, betul. Semuanya pasti menggunakan handphone. Bisa dah ya. Kalau dulu, ada mungkin ya orang tua yang mungkin sekarang juga masih ada. Orang tua yang menggunakan handphone masih handphone jadul ya. Bukan Android, masih ada. Tapi saya pikir untuk ibu bapak guru, sepertinya sudah tidak ada ya. Hampir mungkin semuanya sudah bisa menggunakan handphone atau sudah memiliki handphone Android ya. Jadi, kalau alasannya yang dikhawatirkan itu tadi takutnya tidak bisa menyesuaikan, saya pikir itu bukan saja. Harusnya sudah bisa. Harusnya sudah bisa. Apalagi kan pandemi kemarin, kita tidak belajar secara luring ya Pak ya. Dan menggunakan teknologi. Betul. Alasnya sudah terbiasa. Baik Pak, jadi kalau bicara kenaikan pangkat penilaian angka kredit, secara aplikasi itu adalah keunangan dari GTK. Tapi secara penilaian ada tim lagi nih, ada tim penilai, ada Pak Asep. Sebetulnya Pak, yang masuk ke angka kredit, yang menjadi penilaian itu ada berapa hal sih Pak? Kan kalau tidak salah itu ada pendidikan, PKB, apalagi itu Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Iya. Baik, sebetulnya yang dinilai itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para guru. Cuma memang salah satu kelemahan kita adalah pada pengarsipan, pendokumentasian. Iya. Sebetulnya komponennya ada empat ya. Ada empat. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan. Pendidikan, bagi teman-teman yang mengupgrade strata pendidikannya, baik yang linier maupun tidak linier, asalkan sesuai dengan regulasi yang ada, itu bisa kita nilai dan bisa kita berikan poinnya. Poin. Seperti itu. Tetapi itu pun tidak wajib Pak. Oh tidak wajib. Tidak wajib, pendidikan itu tidak wajib. Makanya profesi guru ini adalah profesi yang sangat memungkinkan sekali untuk teman-teman guru untuk maju ke pangkat atau golongan paling tinggi Pak. Yang tinggi, karena dengan bermodalkan S1 saja sudah bisa keempat ya Pak. Sudah bisa keempat ya Pak. Bisa keempat ya Pak. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kependidikan. Nah yang selanjutnya ini adalah tugas pokok Pak. Tugas pokok. Tugas pokok pembelajaran itu ya, pembelajaran. Nah saya pun meyakini, kita pun meyakini bahwa teman-teman guru ini sudah melaksanakan PBM yang baik lah. Bahkan ada yang sangat baik seperti itu. Nah tinggal bagaimana pendokumentasian dari laporan pembelajarannya. Dalam hal ini kita amati dokumen penilaian kinerja gurunya gitu Pak. Nah ya kebanyakan memang di sekolah belum secara menyeluruh untuk melaksanakan penilaian kinerja guru. Oh padahal itu seharusnya wajib kan Pak? Wajib, betul. Itu wajib dilakukan oleh kepala sekolah gitu Pak. Makanya dengan momen seperti ini, untuk teman-teman di Cadistik Wilayah 6 dan khususnya di Jabar, untuk lebih peka lah terhadap hal ini. Jangan menyepelekan gitu. Ketika misalkan ada guru atau di satu sekolah yang belum melaksanakan PKK, segera konsultasi, segera berdiskusi dengan kepala sekolah untuk segera melakukan PKK setiap tahunnya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau guru melaksanakan tupoksinya, itu tidak susah seharusnya untuk melaksanakan. Tinggal arsipnya dan dokumennya ya gitu. Selain dua hal tadi Pak? Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pengembangan profesi ya, pengembangan profesi. Nanti pengembangan profesi pun ada dibagi dua. Nah inilah perbedaan ya, salah satu perbedaan ketika Permen 8-4 yang lalu. Ketika Permen 8-4 yang lalu itu bahwa kewajiban guru untuk pengembangan profesi hanya berada pada golongan 4 ke atas gitu Pak. Ya, tetapi begitu diberlakukan Permen 8-16-2009, bahwa pengembangan profesi itu sudah dilakukan sejak dari awal. Oh, jadi tidak ada pembatas golongan gitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dari semua guru itu melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, pengembangan profesi ini ada dua. Satu pengembangan diri, yang kedua adalah publikasi ilmiah. Nah, walaupun guru ini topoksinya adalah bukan penelitian gitu loh Pak. Tetapi karena kita basicnya guru, dan ketika kita sarjana pun dibekali ilmu-ilmu tentang penelitian, maka kita diwajibkan gitu Pak. Diwajibkan untuk membuat publikasi ilmiah dalam bentuk penelitian. Dan ini pun tidak banyak, ini pun tidak banyak, cuma satu penelitian, dan itu pun mulai penelitian ini sejak golongan 3D, 3D menuju ke 4A gitu loh Pak. Itu baru wajib? Wajib penelitian, seperti itu. Kalau sebelumnya itu tidak perlu Pak? Tidak perlu wajib penelitian, yang perlu nanti kita bisa milih gitu loh. Teman-teman guru bisa milih, kurang lebih ada 8-12 publikasi ilmiah gitu loh Pak. Apa saja Pak diantaranya? Misalkan membuat makalah, membuat makalah, buku, modul, gitu. Jadi karya tulis kan gitu ya? Karya tulis, betul. Termasuk yang sering menulis di koran, itu kan kita bisa. Bisa di milih, Pak. Itu namanya tulisan ilmiah populer gitu. Baik Pak. Kalau kita, ini sedikit aja nih Pak. Kalau saya melihat data yang cabang dinas pendidikan milih 6, itu rata-rata di setiap periode kurang lebih antara 100-150 pemohon. Tapi yang lolos itu cuma 40% rata-rata, Pak. Gak apa-apa nih. Justru ini untuk pembelajaran, Pak. Kira-kira kendala ini, berdasarkan pengalaman dari penilai ini, kekurangan dari guru itu dari sisi apa, Pak? Dari aspek apa? Oke, kekurangannya tentunya dari konten, Pak, ya. Dari konten. Apa ya. Ya mungkin, kalau saya bilang, kurang begitu memahami regulasi, Pak. Kurang memahami aturan-aturan. Bagaimana pembuatan PTK yang sesuai dengan aturan itu seperti apa. Sebetulnya kuncinya terdapat pada beberapa buku, Pak. Untuk PKG, penilaian kreditnya guru itu ada di buku 2, Pak. Buku 2. Buku 2 PKG. Dan ini pun sudah bisa di-download oleh setiap orang, lah. Sudah umum, ya? Sudah umum. Tidak tertutup. Tidak tertutup, ya. Formatnya seperti apa, terus komponennya ada berapa, sampai nanti pemberian angka kredit pun sudah ada di situ. Yang kedua adalah untuk PKB-nya di buku 4, Pak. PKB buku 4. Ya, PKB di buku 4 ini adalah panduan. Panduan dalam pembuatan PKB. Dalam pembuatan laporan pengembangan diri, maupun laporan atau publikasi ilmiah dan yang lainnya, Pak. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman guru, ya karena sibuk dengan topoksinya, kurang begitu membedah aturan-aturan yang ada. Itu. Jadi sebetulnya panduan itu sudah ada semuanya. Sudah ada. Dan kita pun open source, ya, Kang, ya. Betul. Atau pun secara kali, gitu. Ketika di dalam kegiatan apapun, ya kita sampaikan, ini loh kitabnya, gitu. Ini loh kitabnya. Jadi siapapun nanti yang sesuai dengan buku 4, mau siapapun yang menilai, ya, asalkan sesuai, sudah pasti akan diloloskan, gitu. Seperti itu. Jadi memang untuk kenaikan pangkat ini, yang kurang itu dokumentasi, ya, Pak. Dokumentasi. Rata-rata. Guru itu sebetulnya melaksanakan tugas. Melaksanakan topoksinya. Tapi tidak mendokumentasikan, tidak mengarsipkan. Kalaupun ada, kurang rapi. Kurang rapi. Kurang rapi. Jadi ini satu catatan. Kalau naik pangkat itu, berapa tahun sekali, Pak, seharusnya? Yang sudah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat? Sebetulnya minimal 2 tahun, ya. Minimal? Minimal. Minimal 2 tahun. Itu pun dengan catatan, angka kreditnya itu sudah memenuhi ke tingkat berikutnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan, contoh ya, sekarang 2022, 2024, mau naik pangkat, harusnya dari sekarang juga harus. Sudah mulai, kan? Mempersiapkan. 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 Kebanyakan sekarang, mau naik pangkat, siapin berkasnya sekarang. Tentunya akan sulit. Ya, gitu. Nah, ada tipsnya dari saya, gitu. Ya, betul, Pak. Ada, apa ya. Ketika ingin, apa, supaya lancar, dari awal disiapkan, itu, Pak. Sekarang kan sudah berbasis digital, nih. Betul, betul. Berbasis digital. Maka seluruh kegiatan-kegiatan kita, kita dokumentasikan secara digital. Mulai dari kepegawaian, SK, dan segala macamnya, kita sediakan secara digital, dan buatkan folder khusus di laptop masing-masing, gitu, Pak. Iya. Iya. Misalkan, guru yang bersangkutan sekarang di golongan 3B. Baru menerima SK per 1 April, misalkan. Betul. Nah, setelah SK di tangan, maka dia langsung buatkan foldernya, Pak. Untuk ke-3C, itu. Segera. Bahkan sekarang kan mudah. Nah, bagi guru kan sekarang sudah punya akun drive, apa ya. Guru belajar idea. Guru belajar idea. Itu storage-nya cukup besar. Tampak batas. Tinggal dimasukkan ke cloud, ketika perlu, tinggal ditarik, tinggal di-download. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal. Di wargi chat listrik, kalau misalkan mau naik pangkat, silahkan untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Buat 2024. Iya. Supaya nanti ketika waktunya, sudah mau deadline waktu, itu kita tinggal merevisi sedikit-sedikit. Tidak banyak revisi saja. Oke, Pak. Untuk kembali ke aplikasi ini. Tadi penilaian sudah sedikit diulas. Kaitan hal-hal yang akan dinilai ya, Pak ya. Kita terkait tugas pokok, kemudian karya tulis, dan lain sebagainya. Untuk opak sendiri nih, Pak. Untuk opak tadi dikatakan bahwa kedepannya memang paperless, apa ya. Tidak menggunakan berkas fisik lagi. Tips, untuk pemohon terkait peng-inputan opak, karena banyak sekali kemarin juga yang input, tapi tidak bisa divalidasi, Pak. Karena kekurangan. Itu bagaimana, Pak? Boleh? Iya. Dari sisi alur, dalam pengajuan dupak itu, secara garis besar, ada empat proses ya. Pertama, peng-inputan. Yang kedua, verifikasi di KCD. Kemudian nanti, verifikasi di sekretariat di GTK. Dan yang terakhir itu adalah sidangnya, penilaian, kemudian sidang. Jadi, pintu utama, yang harus dilalui dulu oleh Bapak Ibu, gitu ya, ketika ingin lulus dalam pengajuan dupaknya, yaitu harus lolos dulu di KCD. Ya, di KCD. Ya, betul. Ah, yang pertama sih memang di opaknya dulu ya, karena itu pintu pertama. Nah, kebanyakan, Bapak Ibu, ada juga yang di fase ini sudah gugur, gitu. Setelah kami lihat di aplikasi, untuk periode sekarang saja, itu sudah ada lebih dari 300 pengusul yang sudah bisa dikatakan, belum bisa lanjut. Kenalannya di mana itu, Pak? Nah, ternyata ketika kita lihat, apa sih ini kok banyak ya, gitu. Belum apa-apa, sudah pada gugur, gitu ya. Sebelum, sebetulnya tidak gugur permanen, sebetulnya tinggal diperbaiki saja, karena masih ada waktu, kan untuk periode ini, masa penginputan itu berakhir tanggal 22, nih. 22 Mei ini. Jadi, masih ada waktu sekitar 9 hari ya, Bapak Ibu, dari sekarang. Jadi, ketika kita lihat, apa nih salahnya? ternyata, Bapak Ibu itu lupa, lupa meng-upload dokumen wajib. Nah, dokumen wajibnya apa ini? Sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat di situ, semua pengusul itu diwajibkan untuk meng-input dokumen kepegawaian. Iya. Di antaranya adalah dokumen PAK terakhir, kemudian dokumen PAK konversi, atau invasin, kalau diperlukan ini opsional, kalau yang ini. Kalau misalkan dokumen PAK terakhirnya versi yang lama, gitu. Nanti ada pertanyaan, versi yang lama itu yang gimana, gitu ya. Yang berikutnya, dokumen yang harus di-upload adalah dokumen SK pangkat terakhir. Kemudian ijasa, gitu ya. Nah, itu untuk yang reguler, gitu. Kalau untuk yang pemula, lebih sedikit sebetulnya, ya. Tapi secara umum, nah, itu empat itu, yang biasanya dan nyatanya dilihat dari aplikasi, Bapak Ibu lupanya lupa. Ini terutama Bapak Ibu yang akan mengajukan usulan apelan nih, Bapak Ibu. Apelan itu seperti apa, Pak? Nah, ini. Apelan itu jadi Bapak Ibu yang tahun periode kemarin itu sudah mengusulkan, tapi di proses penilaian ternyata tidak lulus. Masih ada yang kurang. Belum lulus. Belum lulus. Ya, belum lulus. Betul. Belum lulus. Sehingga, masih ada yang harus Bapak Ibu perbaiki, begitu ya. Nah, yang apelan ini dipermudah. Jadi, Bapak Ibu bisa mengusulkan ketika Bapak Ibu periode sebelumnya belum berhasil untuk lulus, gitu, Bapak Ibu hanya tinggal memperbaiki yang kurangnya saja. Jadi, tidak perlu di awal. Betul. Tidak perlu dari awal. Dari nol. Tidak perlu dari nol. Jadi, Bapak Ibu tinggal memperbaiki yang Kekurangannya saja. Yang ditolak lah, ya. Yang ditolak. Sehingga, akan lebih memudahkan Bapak Ibu. Begitu. Nah, tadi kita kembali. Tadi itu, mungkin ada permasalahan, ya. Apa namanya? Ketika mengusulkan untuk melampir, mengupload dokumen wajib tadi, yang empat. Karena nanti, secara otomatis, Bapak Ibu akan apa ya, keterangannya kurang, selalu kurang. Nah, kalau Bapak Ibu sampai ke posisi seperti itu, kondisi itu, kurang, gitu ya. Bapak Ibu tinggal dilanjutkan saja, mengupload tadi dokumen-dokumen wajib. Sehingga nanti akan otomatis, kalau itu sudah memenuhi, akan otomatis nanti terkoreksi, akan berubah statusnya. Akan berubah statusnya cabang dinas di situnya, ya. Sehingga, dari situ, Bapak Ibu, kalau posisi atau kondisinya sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu melengkapi ya dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi ke cabang dinas. Oke, Pak. Jadi, memang dokumen ini yang harus dipersiapkan bagi guru-guru itu ada dua dokumen. Di mana dokumen yang kepegawaian, itu adalah dokumen wajib yang harus di-upload. di awal, ya, Pak, ya. Di awal. Untuk fase berikutnya. Kemudian, ada juga dokumen yang akan dinilai. Betul. Rata-rata, fokusnya yang akan dinilai. Mengabaikan kepegawaian. Begitu, ya, Pak, ya. Betul. Itu yang kadang terlupakan, ya. Iya. Jadi, ini harus jadi perhatian, ya. Bagi pengusul, terutama yang sekarang itu, Pak, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Dari tanggal 18 April sampai tanggal 22 Mei. Jadi, Bapak-Ibu masih punya waktu, nih. Masih punya waktu. Jangan di akhir, ya. Jangan 22 Mei baru input. Jadi, nanti sulit, nih. Betul. Input dari sekarang, silakan persiapkan kalau misalkan memang mau mengajukan untuk kenaikan pangkat di periode sekarang, ya, Pak, ya. Betul. Oke, Pak. Terakhir, nih. Dari Pak penilai. Tripsi itu, ya, Pak, biar teman-teman atau bergica di Siknam yang mengusulkan terutama yang sekarang, nih. Untuk lolos itu harus seperti apa, Pak? Oke, ya. Bapak-Ibu sekalian, tipsnya adalah yang pertama, kita literasi dulu aturan yang ada. Iya. Gitu. Kita pahami bagaimana cara pembuatan-pembuatan. Kita pahami PKG di buku 2, pahami di buku 4. Nah, setelah itu, baru yang kita apa yang kita buat, seluruhnya kita sesuaikan dengan panduan. Iya. Pokoknya, jangan keluar dari panduan buku 2 dan buku 4 itu. Ya, karena memang literasi kita itu cukup jelek, ya, Pak, ya. Hahaha. Gitu. Jadi, males baca, nih. Jadi, yang pertama, literasi dulu, panduannya sudah lengkap, sudah ada semuanya dari panduan opaknya, aplikasinya sudah ada, ya, Pak, ya. Sudah ada semuanya di aplikasinya, sudah jelas, sejelas-jelasnya. Kemudian, PKB, apalagi tadi, Pak, PKG, PKG, dan yang lainnya. Itu juga sudah ada panduannya. Oke, terima kasih banyak, Bapak-Bapak yang luar biasa dari GTK. Baru siap lagi, Kang? Oh, boleh? Iya, boleh. Baru, kan? Nah, ini, jangan sampai dibalik, gitu, ya. Dokumennya dulu, ada, siap dokumennya, baru input ke aplikasi opak. Nah. Iya. Jangan dibalik, input dulu di aplikasi opak, Baru nyari dokumen. Baru nyari dokumen. Nah, itu, apa ya, banyak penyakit yang selalu tertolaknya di situ. Jadi, memang harus mempersiapkan dokumen, ya. Baru di input di opak, ya. Persiapkan berkas, input di opak, melaksanakan sidang, kan, ya, nanti. Melaksanakan sidang, lulus opak, naik pangkat. Naik. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak, Pak. Naik pangkat semudah tersenyum. Naik pangkat semudah tersenyum. Baik, wargi cadisik 6, kita tadi sudah membahas proses, persyaratan alur, kemudian tanggal input yang, harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu, ketika naik pangkat, terutama untuk yang periodis sekarang, di November 2022. Terima kasih banyak, semoga ini menjadikan informasi, bagi wargi cadisik 6. Jangan lupa, tonton terus, podcast cadisik 6, media informasi dan edukasi. Like, comment, and subscribe. Tonton terus, bapak-bapak. Sampai selamat.